Terima kasih Kornet, memang berat sekali bebanmu, Nana. Berat, seberat-beratnya, Mung Kornet. Perjuanganmu tidak akan sia-sia hari ini. Iya, yang penting itihara matahakal, Lianet ya. Back to the game, dimana kita bakal lihat di sini, Pin bakal menuju ke Arab, dan seperti dugaan, dimana cewek menggunakan Natalia dan Rian menggunakan. Dan lihat di sini, cewek bakal-cewek mengganggu Lemon Samputra Petir. Ingat, ada yang mengganggu Lemon Samputra Petir, bahkan terkena setruman luarnya. Akan terjadi setruman-setruman lagi, tapi kita lihat untuk sekarang, Pin cukup mengganggu masuk ke dalam area pertahanan dari Onyx Esports. Tapi yang kita lupa bilang, selamat datang di Royal Derby. Ini dia Royal Derby pertama di Bapak Playoff. Tapi bakal coba diganggu, Rian bakal coba dihajar, masih lebih R7 tersisa seorang diri, apakah kadang persebutan R7 masih punya flicker, tapi ternyata, Pin coba bisa membantu dan R7 di First Blood oleh seorang cewek. Wow, First Blood, dan itu adalah R7 yang menjadi korbannya. Driana menyisakan sedikit, Sin, sedikit lagi HP-nya. Di balik tubuh besar dari dinosaurus tersebut dari barat, dia harus pulang untuk ngerijain HP yang dia miliki. Sin, kali ini cukup berbahaya, dia harus pulang ke hilangan level harusnya. Anti-match lebih unggul dibandingkan seorang Sin, dan harusnya di sini anti-match itu level 4 sebentar lagi. Iya, ini kalau bisa aja dia langsung ambil energy shield yang dimiliki oleh Taron, lumayan ya, dapet duit insentif lagi, tambahan-tambahan gold dan untuk anti-match. Tapi sementara itu, Albert udah datang dengan Yesan Sin yang dia gunakan. Tapi kali ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, di mana pergerakan dari para pemain dari tim Monikis World, lihat mereka sudah menuju ke arah atas. Tandanya goldpuff di atas akan jadi perdebutan antara R7 dan juga Sanz. Di sini R7, apakah sudah punya I'm offended? Ternyata dia belum. Dan kali ini retribution is real. Dia mengeleksan, sedangkan itu lemon si putra petir banget yang berdiajar. Masih ada lemon, lihat, lemon si putra petir. Jaga sekali-sekali kau sentuh lemon. Maka petir akan berbicara. Benar sekali, dan bahkan barusan kita lihat, Selena-nya yang digunakan oleh Drian, hampir aja berhasil untuk mendapatkan Albert. Lihat aja HP yang dimiliki Albert, berdikit banget udangnya yang telah mati akhir bulan. Lihat HP yang dimukai, di celupin. Dan ternyata Shingga berhasil mendapatkan poin. Tapi ini Shingga harus hati-hati. Ini anti-match. Jangan lupa, Tamus terkuat di bumi. Tamus terkuat di bumi. Ini dia Royal Derby yang kita saksikan bersama-sama. Jadi buat teman-teman, dimanapun kalian berada, jangan lupa likes-nya. Langsung di Tanjopin. Tanjopin dan jangan lupa buat kalian yang mau kirim salam buat diri. Tapi sebelum itu mau coba di awalkan. Masih coba di cover. Apakah Brazil dihilangin? Dan ternyata, Lele dari Drian belum menarik hati seorang Finn. Jangan lupa, buat kalian, ini tadi kita lihat mandi di Turtle Camp-nya. Belum ada yang colek sama sekali. Dan dukung terus. Dengan hashtag Viva Raki dan juga Go Onyx. Itu dia. Udah ada serangan yang dilakukan oleh Barat, yang digunakan oleh Lesin. Tapi Albert berhasil untuk mendapatkan blue buff, yang harusnya emang menjadi milik dari Albert. Cuman, Sans dan juga CW sekarang udah bersatu nih. Selena juga udah mulai hadir. Pertempuran pun terjadi di sisi kirinya. Oke, R7 bakal coba untuk masuk. Masih ada attribution. Foto singer telah dikeluarkan. Albert bakal coba dihajar. Tapi ternyata gak ada cover. Albert masih bisa cover. CW masih mau lebih. Semua commit ke Albert. Dan jadi tiga. Sambai alien harus ditubahkan. Untuk pertama kalinya di Royal Derby. Benar sekali. Dan Albert pun harus gugur. Dia harus kembali ke base-nya di top lane. Tercipta sebuah space. Hancur sudah. Oh, tertarik pertama milik R.R. Kihoshi. Yes. Tentunya kita bakal menyaksikan juga di arah bottom lane. Ternyata Sin berhasil membalikan keadaan. Anti-match dibikin pulang kali ini. Tamu serbar-bar di dunia. Harus mengakui kepiwayawan. Dan salah si. Bentar. Kepiawayan. Oh, kepiawayan. Kepiawayan. Dan kenapa sih marah-marah? Ya, berlaku ya. Kepiawayan. Nah, itu dia ya. Dan Finn masih menjaga pergerakan dari seorang bayi alien. Di sini. Finn sudah tahu ada tanda seru. Tandanya di situ akan ada Natalia. Ingat. Lihat. Natalia ini benar-benar seperti mantan. Suka menghilang. Suka datang dan pergi saya enak. Salah. Suka menghilang. Tiba-tiba datang dan menyakitkan. Wah, ilah. Natalia sama dengan mantan. Natalia sama dengan mantan. Tapi Finn sekarang hampir aja dikroyek oleh 1, 2, 3, 4 orang. Tapi di bagian atas kita lihat. Ada pergerakan dari 3 hero arah Kihoshi. Yang sudah mulai mendekat ke arah top lane-nya. Benar banget. Dan kita lihat juga Boots. Yang S-nya 3 terlalu dingin kali ini di arah top lane. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dan ada Boots rapetir di sana. Oke. Harus berhati-hati karena Drian juga bakal ngebuka mata untuk seluruh para pemain tim Onyx. Untungnya mereka punya Selena. Oke. Sementara CES, CW dan juga Selena yang digunakan. Langsung aja menggaruhkan. Dibanting langsung dengan injektor. Didapatkan langsung. Ruby pun langsung hadir. Dua orang seperti ini langsung menghilang dengan begitu. Cepatnya zaman Force dibuka. Boots. Zarmul berhasil mendapatkan satu poin. Tapi Onyx pun siang S-nya 3 terlalu dingin. Albert Sombayali yang berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Sans tidak bisa masuk. Bakal dijaga oleh Lemon Putra Petir bersama dengan R7. Itu dia. Siapapun agak sedikit susah untuk masuk dan mendekati ke arah Putra Petir. Yaitu Eudora ya. Karena efek stun yang bisa dihasilkan akan sangat mengganggu sekali kombo-kombo yang ingin dikeluarkan oleh anak-anak dari Onyx Esports. Sans masih mau lebih mencoba ke arah R7. Zaman Force sudah dikeluarkan flicker. Karena dia tahu R7 gak cukup kuat ngelawan seorang Sans memilih untuk mundur. Sedangkan Adrian udah mencolek ke arah Turtle. Cewek bakal ngebuka map kali ini. Satu habis Rho telah terlihat Finn. Udah terdeteksi. Mountain Shaker tadi keluarkan. Dan menuju ke arah sana harus ada retribution. Zaman berhasil diamankan di arah Turtle yang sudah kita lihat di Turtle Camp by Mandiri tadi. Turtle Camp by Mandiri Albert udah dua poin kill. Sans masih dua assist yang dia kumpulkan. Hanya saja perolehan-perolehan buff Turtle yang dia milikin juga dari tadi udah cukup banyak. Mungkin ini juga bisa mengimbangin perolehan goal yang udah didapatkan oleh Albert. Karena untuk sisi level bahkan Sans jauh melebihi Albert. Benar banget. Dan disini posisinya scene juga bersama dengan 3 player 3 vs 3. Ada satu abis-abis-abis. Scene terkena dampaknya. Zaman Force telah dikeluarkan. Flickers telah dikeluarkan. Dilepar ke arah belakang. Sans terjata sini harus tumbang. Gak ada cover. Kurang power di arah bottom lane dan tembak Raki Hoshi. Dan sedangkan itu Lemon sang futra petir. Bahkan berada di sisi samping mencoba untuk meng-cover di arah bottom lane. Iya benar sekali berkumpul. Namun sekarang udah ada petir yang langsung dikeluarkan. Ditabrak langsung dengan unstoppable force-nya. Hanya saja Sans zaman force dikeluarkan. Satu hit terakhir. Sakit banget. Tapi Lemon pun belum bisa untuk nge-backup pergerakan dari rekannya. Sayang sekali tapi Albert diperkaos kali ini. Albert gak bisa pulang. Maunya digoyang di arah mid lane. Tak ada cover dari tank dan juga sang futra petir. Benar sekali Albert menjadi bulan-bulanan di area mid lane. Dia pun untuk kedua kalinya harus dipulangkan menuju ke base. Harus menunggu waktu untuk dia respawn kembali. Jadi buat teman-teman login ke dalam game draw skin gratis pada tanggal 27 Oktober sampai dengan 13 November. Jangan lupa dan dicatat tanggal. Jangan lupa kasih tau sana saudara semua. Tapi saat kalau jatuh waktu dapetin satu buah blue buff dari seorang Albert dan diamankan. Haraki Hoshi. Raja dari segala raja kali ini. Berada di posisi yang tidak baik. Sang Raja Langit memimpin di early game Pak Polo. Oke. Yonde Mandesade Wasnesde ya. Saturde Friday lah pokoknya ini dia. Anti match di bagian atas. Bertemu dengan R7 dengan Ruby-nya. Tapi gak ada lagi. Harus di reset ulang. Semuanya ingin mundur. Cewe sepertinya udah sadar akan kehadiran satu hero bersembunyi di area-area rumputan. Yas, 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 yas. Lihat di arah belakang sana. Ada para pemain dari tim Onik yang udah stand by on position. Kali ini bakal coba terdapetin satu buah turtle dan retribution is real. R7 gak bisa menamankannya. Tapi di belakang anti match. Lihat. Tabus terbarbar di dunia. Mengapa ada satu buah point bersama pun. Sedangkan itu fit kami tak berbuat banyak. Sin dapat di satu poin. Lemon. Putra pengera bakal dikejar. Semua untuk Lemon. Dan Lemon untuk semuanya. Tersisa seorang Sin. Akankah wipe out? Akankah Sin mampu mempertahankan tempest? Surat di arah miss-nya. Sepertinya Sin masih mau lebih. Satu poin tapan. Satu hit. Rian keinjek penyek. Oh my god. Rian digeprek begitu aja. Namun konsekuensinya. Sin pun harus menjadi bulan-bulanan Esmeralda. Dan juga Sans yang menggunakan Harin. Dinosaurus Musnah. Tapi ini keuntungan luar biasa untuk Ararki. Lihat. Mereka kehilangan Rian. Jadi lelek geprek. Dihinjek dinosaurus. Dan tu red meat-nya. Gak diambil papulo. Tunggang soma yang kejemburkan. Oh my god. Tuh lihat tuh. Lele-nya habis ke geprek. Sini loh. Untung aja ada zaman Force yang langsung aja. Membuat Barats yang gak kuat lagi. Dikroyok habis-habisan. Dan mereka pun sebenarnya kehabisan minion. Hingga gak bisa ngambil satu outer turret. Yang ada di area mid lane. Yang menyebabkan ya mereka harus sabar terlebih dahulu. Yes, yes, yes. Kita bakal melihat kali ini. Cewek seperti mantan. Dia udah lama menghilang. Dia belum terlihat potensinya. Tapi Albert pas banget timingnya. Di saat yang tepat. Di momen yang tepat. Dia berhasil kabur. Dari satu buah. Ah bisa, roh. Tapi Finn. Bahkan coba diculik. Dan cewek tiba-tiba datang. Ditolak. Ketika minta balikan oleh seorang Finn. Untungnya masih ada backup-an dari Lemon yang cukup dekat. Tadi dekat Jowhead ya. Tapi anti-match. Memaksa. R7 harus berlindung di belakang inner turret yang dia milikin. Gak boleh ada di depan dari inner turret tersebut. Bahkan coba dipasa. Finn yang masih bisa bertahan. Dan langsung ada Finn di garis depan. R7 di sana. Finn terlihat di sini masih bertahan hidup. Dia udah gak punya flicker. Dia masih lihat ada satu abis. Trap menyangkut di kakinya. Keinjak. Finn di garis depan. Dinosaurus udah lumayan besar. Tapi terjata. Finn paling starmu dari push. Mencuri Finn. Finn harus terdiam di arah mid lane. Pak Pulung. Benar sekali. Ini menjadi sebuah keunggulan untuk koningin spot. Tapi Finn langsung maju. Zaman force-nya dikeluarkan. Satu hit lagi terhadap bar 7. Dua bar SP-nya. Itu menyebabkan dia harus mundur. Namun Natalya jatuh. Menahan semua damage. Lebo sang ultra-pentin. Belum bisa menelamatkannya. Finn lagi-lagi. Harus tersungkur. Diam di arah mid lane. Kali ini Pak Pulung. Masih mau lebih. Masih mau lebih. Karena disini mid turret dari Ararki Hoshi. Dihilangkan. Dihilangkan. Ranca mana permainan yang ditunjukkan oleh Onigis. Tapi langsung dilompatkan lagi dengan paling starmu. Zaman force dikeluarkan. Sakit banget. Push di bagian belakang. Dan Finn dia pun harus tumbang sekali lagi Oji. Pushnya berhasil kabur. Dan dari tim ODI hanya kehilangan cewek. Sedangkan Ararki Hoshi kehilangan dua playernya. Ini bisa menjadi bencana untuk game Ararki Hoshi. Mereka harus sabar mau game ini. Karena seperti yang udah dibilang oleh guest star kita. Apa itu? Albert. Dia agak sedikit sulit untuk menubangkan Thamuz. Untuk menubangkan Harith. Tapi apalagi disini ada Esmeralda. Dia minimal butuh Demon Hunter Sword dan Endless Battle. Demon Hunter Sword dan Endless Battle. Dia butuh Demon Hunter Sword. I guess. I guess. Memang benar-benar rahang. Lu pengen gua peletakin ya Ji. Dan R7 head-to-head dengan Push. Yang dimana R7 berhasil menjadi first team by Bang Mandiri. Itu dia. Sedap. Sedap banget. Sedap banget. Tapi untuk blue buff ya. Akankah di-invent oleh Bud? Tapi ternyata tidak. Lebih santuy. Satu hit terakhir. Dan Evo's Legend stickernya keluar. What happened bro? Bus ternyata masih sayang mantan. Bener. Ya emang terkadang kalau masih sayang mantan ya gak apa-apa lah ya. Masih terngiang-ngiang kadang. Namanya juga mantan. Mantan ya. Kadang rasanya juga susah dilupakan tapi untuk sekarang. Tapi ternyata di-cancel recall-nya. Dan lihat. Tiga versus satu. Sin mencoba untuk berbuying time. Kali ini bakal coba dilepahin gak? Ternyata ke arahsan. Ceweknya gak berhasil dijilat. Dan ternyata Sin. Gak ada yang bisa pe-cover. Semua pembahas di baraki. Tak bisa menjangkau Sin. Dan harus merelakan Sin. Pulang ke base. Benar sekali. Sinnya pun harus kembali punah. Harus menunggu lagi di base-nya. Ada sekitar 20 detik waktu yang dibutuhkan oleh Sin. Untuk respawn kembali. Tapi Lord udah hadir di top lane. Ada 4 hero juga di bagian tengah. Yang udah mulai mendekati ke area mid lane-nya. Kita lihat aja saat lagi. Apa yang akan terjadi? Lord juga sudah menjadi kuning. Lord punya satu skill charge kali ini. Bakal coba diamankan. Albert berhati-hati di sana. Anti-man belum mulai masuk. Tapi sepertinya zaman force-nya dikeluarkan. Sin langsung ke arah belakang. Dilepkan ke arah belakang. Coba disampai-sampai Albert. Sin langsung bisa survive. Lihat sepulnya. I'm overrated R7. Berhasil mendapatkan banyak. Tapi Sin tergantar. Oh my god. Permainan luar biasa. Ada di pembalikkan keadaan. Dua hilang. Hampir tiga hilang. Dan tiga melanggar Onyx. Tumpah. Tunggang sobat yang kejemurkan. Oh my god. Tiga hero dari Onyx. Harus meregang nyawa. Harus dibalikin keadaannya. Albert. Finn. Dan juga Sin. Langsung strike push aja. Di bagian tengah. Akankah mereka bisa mendapatkan. Outer turret. Inner turret. Atau bahkan ini bitter turret. Yang bisa dirubuhkan sekaligus. Raja dari segala raja. Tercolek. Udah mulai bangun dari tempat duduknya. Benar sekali. Apakah raja akan mengamuk. Kita masih menyaksikan kali ini. Para pemain tim Odin. Kehilangan blue buffnya. Kehilangan mid turretnya. Meskipun begitu. Mereka setidaknya. Raja Langit. Mendapatkan satu. Ini bitter turret. Ini bitter turret. Top lane. Benar sekali. Top lane. Ini bitter turretnya. Udah ditumbangkan. Begitu berkelas permainan di Royal Derby kali ini. Jadi buat teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Sekali lagi kita ucapkan. Jangan lupa likes-nya bro. Kasih tau. RR King Kingdom. Kasih tau. Kasih tau. Para sobat Odin. Tergeja tersolid. Tergeja tersolid. Kalian like. Sang banyak 500 ribu. Jangan lupa. Yang mau ngejain Rangerman. Gue 500 ribu bakal ke mall. Pake duster sama make up. Benar sekali. Dan juga puluh 500 ribu. Langsung berenang. Pake satu set ikan duyung. Bajunya udah dibesat. Kali ini Leopold bangun-bangun dipasang. Bangun aplikas. Shot berhasil berangkat. Satu poin tambahan. R7 harus mundur. Gak terlalu kuat. Tapi ternyata R7 sedikit terlambat mundur. Mencoba di cover Albert. Finn dan Finn bersama-sama. Sakit banget pak. Kali ini gak bisa bertahan. Satu lele-nya. Trap berhasil pengapangan poin. Masih coba di cover. Albert gak bisa pulang. Mau jadi goyang. Dan Finn masih selamat. Hai. Finn dan juga Albert yang masih selamat. Dua hero tersisa dari Ararki. Harus menghadapi lima dari Onyx. Dan juga satu S-Minion ditabrak dengan begitu cepatnya. Ada Natali. Ada seluruhnya. Langsung memberikan hit. Begitu banyak koji. Ini bercanda. Onyx. Onyx mengabarkan poin yang pertama. Wow. Onyx langsung memberikan tekanan yang begitu menyakitkan. Untuk raja dari segala raja. Ararki terburuk di game pertama. Oke. All right. All right. All right. Selamat datang di game yang kedua di Royal. Demi. Tulisannya itu tadi. Kameaam. Alap. Komet gantian dong. Kalau puluh. Komet gantian dong. Gitu. All right. Kita kembali ke game. Yeah. Kembali ke game bro. Di mana R7 sekarang yang menggunakan barat. Sedangkan itu. Di sisi lain. Antimates masih menggunakan tamus dan bun. Tidak bisa menggunakan semral. Tanya sekali ini. Benar sekali. Tapi di bagian atas sana. Finn. Seorang diri. Buset. Mengabrak-abrak. Mendobrak pertahanan milik Onyx Esports. Sampai lihat. Ararki Hoshi. Menggunakan dua retribution. Dua retribution yang dia gunakan. Ini benar-benar bisa dimakan semuanya. Dari kedua belah pihak. Dari sisi lain. Ini adalah recap draft. Yang mungkin kalian yang ketinggalan tadi. Tidak usah sedih. Pak produser yang terhormat sudah nyiapin. Tenang. Pak produser kita baik banget. Semuanya disediapin. Disiapin. Dan sekarang. Blue buff-nya. Halalala. Harus kereset lagi. Sudah diserangkan. Oh my god. Kali disesat banget. Segera damage. Udah dari first blood. Didapatkan. Lemon. Harus pulang. Ditanggungan sorafin. Dua player Ararki Hoshi. Hilang. Wow. Dua dari Ararki. Harus hilang. Dan satu poin kill-nya. Berhasil didapatkan oleh Sans. Akan menjadi keuntungan lagi. Di bagian bawah. Sinnya pun. Berjibaku. Menahan. Pahitnya damage. Dari Thaumus. Tapi kali ini. Wow. Coba untuk mendapatkan seorang Rian. Dan berhasil. Lihat. Tapi sayang sekali. Sinnya harus tumbang. Harus dipulangkan. Kembali ke base. Dan Albert. Gap akan mendapatkan. Satu godbab. Di arah bottom lane. Oh my god. Tapi cewek. 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 Berubah menjadi burung pun. Menjadi buruan dari dua orang ini. Lemon. Dan juga Albert. Tersunat. Tersunat. Sedangkan itu anti-base. Bangun coba dihajar. Bangun dibalikan. Gadaan sini. Bangun ditumpang. Dua kalinya. Si harus tumbang. Ini gak baik. Sedangkan itu Albert. Masih mau lebih. Anti-base. Bangun didapatkan. Satu hit terakhir. Satu ton rose. Dan didapatkan. Double kill. Bayi alien berhasil menambahkan. Double kill di arah bottom lane. Oh my god. Di satu sisi. Scene-nya. Habis banget pak. Dua kali tertek down. Dalam kurun waktu. Dua menit. Tapi untuk Albert. Perlahan tapi pasti. Tiga point kill udah dia ambil. Belum ke-check down satu kalipun. Ini akan menjadi sebuah keuntungan. Untuk Albert yang menggunakan landslot. Mountain shocker telah dikeluarkan kali ini. Kita bakal menyaksikan. Dimana. Oh coba dipaksa keadaannya. Masih berhasil. Satu buah red buff. Ada boot di sana. Boot. Everybody kali di boot. Gak bisa nah damage. Terlalu besar. Lian. Naganya bakal disiram air. Masih sama. Tapi ternyata masih bisa bertahan. Yang kebalikan keadaan. Dan flicker yang tepat dari R7. Benar sekali. Masih bisa mendapatkan regen epic. Lewat pasif yang dimiliki oleh Yuzhong. Tapi ternyata ditelan. Lidahnya kepanjangan. Lidahnya ditarik. Tapi ternyata turtle-nya diambil oleh Lenslot. Dan ternyata disana dibalikan keadaan megakill. Mendapatkan oleh seorang Albert. Sang bayi alien mendapatkan satu buah megakill. Benar sekali. Apoin kejamankan. Disisi seberang. Harus berhati-hati. Cewek lihat. Burungnya udah mulai dimandiin kali ini. Harus pulang ke basahan becek. Seluruh bulu yang dibelikin oleh burung cewek pun. Harus segera dikeringkan. Dia pergi ke bagian atas. Malah dihujani api. Dengan mountain shocker yang dikeluarkan. Tapi R7 gak mau dengan cepatnya. Atau dengan sama. Membiarkan hal itu terjadi. Dan kita sudah menyentuh 105 ribu like. Oh my god. Terima kasih teman-teman. Kita tambahin lagi likes-nya bro. Jangan lupa untuk 222 orang menonton. Jangan lupa di like. Kasih paham. Tergeceh, tersolid untuk semua sobat mobile. Selamat mencari support APL Season yang ke-6. Benar sekali. Dan sekarang kita lihat aja udah raptor macet yang dimiliki oleh Bruno. Akan semakin sakit lagi damagenya untuk di early game ini. Bolanya mantul kanan kiri malah ditabrak. Tapi untuk phantom executionnya udah dikeluarkan. Bisa kalah berpergi dari sini. Udah ada satu serangan langsung dari Halinoji. Bayi Alien mencoba dikejar tanpa si selamat. Sin bakal membackup. Hati bet harus mundur. Bayi Alien masih selamat. Odingin World Cup mampu mendapatkan Bayi Alien. Sedangkan itu di arah top lane. Para pemain dari tim Aran. Roshi masih mencoba untuk mempertahankan posisi mereka. Dua versus satu di arah top lane. Dan Sin masih mau lebih di arah bottom lane. Iya. Satu web minion ini akan mencoba untuk melindungi ya. Outer turret yang ada di bottom lane. Bisakah Tamus mempertahankan areanya? Untuk di mid lane-nya. Parshashya orang diri. Sekarang dia mungkin akan pergi ke arah mana. Tapi hanya berputar-putar aja. Tapi untuk di bagian bawah. Drian pun gagal menabrakkan diri ke arah Sin. Iya sebenar banget. Ini kita bisa bilang. Cewe dengan mantan vokalis dari band. Yang berhasil mendapatkan satu poin dengan dua asis. Cukup baik ya. Ini networknya juga perlahan. Tapi Pak Roshi udah mulai terkejar. Bahkan sekarang udah goal 700. Cewe bakal ditumpang. Lihat. Cewe gak bisa berjanji lagi di arah mid lane. Dan harus pulang ke base. Tau gak? Itu apa? Parsa ungu. Ih Pak. Parsa ungu Pak. Bisa banget. Tapi Sinnya. Oh my god. Tiga kali Sin di takedown Pak. Wow. Ini menjadi sebuah keunggulan. Ini hanya pengalihan isu Pak Pulung. Sin di arah early memang diper. Apa ya? Bisa dibilang diperambil terus dari goal. Diperambil. Buset dah. Ini bahasa baru lagi. Emang bener-bener jadi bulan-bulanan Pak. Bukan bulan-bulanan lagi. Dia bener-bener gak dikasih bertanding. Tapi kali ini di late game. Yap. Mereka mempersiapkan ada seorang Sin ketika Albertnya tak mampu untuk mengendong permainan. Dan tugas Albert adalah early sampai mid. Early sampai mid. Albert mempunyai tugas early sampai mid di late game. Itu adalah tugasnya Sin. Tugasnya Sin. Oke, oke, oke. Tapi untuk sekarang kita lihat aja. Oh my God. Gaditanya pun langsung mendapatkan balasan dari CW. Yang tadi melihat secara langsung kalau tamus diambil direnggut di depan matanya. Bener banget Albert langsung ke arah seorang cewek. Scene yang bakal coba dihajar kali ini. Satu buah hit lagi ke arah turut. Masih dapatkan. Sakit banget. Dengan komedi putarnya. Albert. Gabur dengan ada satu buah. Oh, Peter Masikusin. Lihat kombinasi. Scene featuring Albert bernyanyi dengan hebat di arah bottom lane. Scene featuring Albert bener-bener susah untuk ditaklukan. Dua orang ini. HP sama-sama sedikit. Tapi untuk masalah damage, dua-duanya adalah kunci dari masing-masing timnya. Scene tumbang harus ada di bawah. Scene tumbang. Dan seperti yang udah aku duga. Karena Scene tertangkap oleh Anti-Match lagi-lagi. Anti-Match berhasil mendapatkan tiga poin kill. Scene ditumbangkan untuk keempat kalinya. Wow. Sans pun udah menyamakan kedudukan untuk sisi level. Dengan Lancelot bersama-sama udah level 10. Drian langsung pergi ke bagian atas. R7 seorang diri. Ditemannya ada Alban di sebelah kirinya. Tapi mereka belum mau melakukan inisiasi lebih karena masih bersantai. Terlebih dahulu ada Tartal yang udah kita lihat by Mandiri. Oke Mandiri Tartal game kita sudah lihat. Tapi Albert masih mau lebih ada saat di sana. Retribution dari seorang sisi lebih dulu. Berhasil mendapatkan satu buat Tartal. Tapi lihat putri sana. Jalan-jalan Ria dengan cinta-cinta di dining diam-diam merayap. Ini juga ada seorang Lemon. Lemon kali ini. Sang Putri Duyung Lemon. Eh sorry. Oh my God. Oh my God. Eh cewek-ceweknya. Ceweknya tertangkap di bagian tengah. Untung saja belum bisa ditelan dengan Detona Welcome. Tapi ternyata Boots akan menjadi korban. Udah ada Missile Expert. Tapi untung Boots masih bisa kabur di bagian belakang Oji. Dan ternyata blue buff dari seorang Lemon. Yang kali ini mencoba mempertahankan atas Albert. Yang ambil oleh seorang cewek. Itu dia. Masih bisa. Tapi Sansnya menjadi seorang diri. Untuk yang bisa memiliki core dengan. Apa ya. Target utama untuk Onyx. Dia kenyang banget. Seluruh resource yang ada di area land of dawn. Bener-bener diberikan kepada Bruno semua loh ini. Tapi ini ingat. Mereka cuma butuh. Satu poin lagi untuk Onyx melaju ke babak selanjutnya. Dan Ararki harus turun ke lower bracket. Tapi walaupun dia punya dua nyawa. Di lower bracket mereka hanya punya satu nyawa. Itu dia. Di lower bracket nanti saat mereka melawan pertandingan. Apabila kalah. Mereka pun harus gugur. Tapi Sans memberikan hit. Sakit banget. Langsung patah tulang punggung yang ada di dinosaurus kali ini ya. Dan kali ini lihat Albert sudah mengeker seorang cewek. Cukup menarik perbedaan dari seorang cewek. Tapi masih bisa dihindari seorang Albert. Dengan gold 5400. Tidak tertinggal jauh oleh seorang Sans. Tapi ini posisi Sans bagus banget. Tak ada yang bisa masuk ke dalam. Mungkin beda cerita kalau misalnya tim fight harus lima. Ini Sans benar-benar ke belakang. Cara bottom line. Sin masih mencoba didapatkan lagi dan lagi. Oh my God. Ultimate tabu serbar-bar di dunia. Terus berdapat satu buah poin tambah. Tapi monster kill. Didapatkan oleh seorang bayi alien. Bayi alien langsung membalaskan keadaan. Tapi di bagian tengah udah ada sedikit pertempuran yang terjadi. Sans memberikan hit. Udah ada feather eye strike. Siapa yang ditelan? Datanglah welcome. Langsung aja boostnya masih bisa keluar. Satu hit terakhir. Khalidnya pun langsung menghilang dengan cepat. Albertnya kabur. Tapi bayi alien harus mundur. Lihat. Satu buah. Tau jungle. Dapat keadaan boost. Berhasil digonceng. Sekarang masih mau lebih. Boost gak bisa ngapa-ngapain. Drian ternyata di belakang sana harus merubah dirinya menjadi roda komedi putar. Dan arah midline masih diselamatkan oleh para pemain tim. Araki O'Shea. Benar sekali. Si W bersembunyi di balik rumputan. R7. Eh tertangkap langsung. Albert. Dan juga boost langsung aja berhadapan secara langsung. Bayi alien. Berlangsung mendapatkan double kill. Lihat. Fast hand dari seorang bayi alien. Bener-bener baik. Permainannya seperti cornet. Tapi bohong. Hahaha. Hahaha. Namun untuk sekarang. Lordnya terbuka bebas. Ini akan menjadi kenikmatan tersendiri untuk Araki Hoshi. Bisa mendapatkan Lord. Yang pertama. Walaupun belum menit ke-12. Lihat nih. Lihat deh. Albert catat. Ini pas banget. Gila. Ini mirip gue banget coy. Sumpah. Mainnya mirip gue banget. Mirip di mana sebelah mana ya Ji. Kalau gue mimpi gue begitu mainnya. Kalau gue mimpi. Ah elah Ji Ji. Oh disini mereka membalikan keadaan. Lihat. Scene punya retribution. Berhasil diabankan. Timing yang tepat. Beda banget emang. Kalau profesional player sama pro player gagal. Lihat para pemain dari arah Araki Hoshi. Di arah mid lane. Dan seperti yang korna tangga sedikit tersinggung. Lerah poinnya berhasil 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 selamat. Benar sekali ini. Tunggang sama ke Jepur Gun. Oh my God. Tunggang anti-man. Hanya ada 3 bar HP lagi. Dia pun harus mundur nih Oji. Ada Sans juga. Gak bisa terlalu maju. Feather Ice Track yang dikeluarkan pun udah harus dilepaskan. Karena sekarang Lordnya akan mencapai ke Inhibitor. Mereka cuma mengawal Lord sampai depan Inhibitor. Karena mereka bakal terfokus di arah mid lane. Dan di arah top lane sana. Mereka juga bakal coba push sedikit demi sedikit. Karena Super Minion yang masih tersisa. Di arah top dan bottom lane. Benar sekali. Finn udah set up posisi. Siapa yang salah jalan. Akan langsung ditabrak dengan Raging Sandstrom. Yang dimiliki oleh Khalid. Tapi anti-match di bagian atas sana. Berhasil untuk langsung lompat terlebih dahulu. Sebelum terkena efek dari Thon Ross. Yang dikeluarkan Lancelot. Benar banget. Tapi kayaknya memang Aral Kihoshi cocok dengan gameplay 2 core ya. Iya. Walaupun core-nya dengan fighter. Tapi kayaknya kurang. Marshman atau nggak Assassin ya. Ini udah paling impas sih. Ada di bawah atau ada di side dan juga ada di mid. Sebuah perpaduan antara Albert dan juga Shin. Ini udah emang kombo-wombo super panas. Super gila lah. Masalahnya ini lihat. Ketika kayaknya agak sedikit berat. Kalau misalnya permainan di game sebelumnya. Tapi beda banget sama game ini. Aral Kihoshi lebih enjoy lagi mainnya. Ini padahal Onyx Esports. Dia benar-benar bagus banget dari pemilihan draft picknya. Tapi ternyata anti-match udah dapetin 4 kali. Shin pun masih belum mampu untuk meredam. Dari para pemainan tim Aral Kihoshi. Iya. Kita lihat aja dari objektif. Benar-benar nggak kecolek. Apa ya? Yang dimiliki oleh Aral Kihoshi. Memang tadi udah ada beberapa hit yang berhasil dikirimkan terhadap tarik-tarik tersebut. Tapi nggak ada satu pun tarik yang berhasil ditumbangkan. Mereka memiliki area farmingan yang sangat luas. Gerian langsung disabat aja dengan Desert Tornado yang dimiliki oleh Vin. Oke. Kita sudah menyentuh 310 ribu penonton di Youtube. Oh my God. Just bang-bang dan like-nya 113 ribu doang. Aral Kihindam, Sobat Onik. Jangan bikin malu. Like sekarang juga. Kita kasih paham. Royal Derby bisa menyentuh like 500 ribu. Tapi ternyata R7 di arah depan sana. Mendapatkan seorang anti-match. R7 harus coba mudur. Udah mulai berapi. Lihat dari kaki seorang Rian. Mountain Shocker dikeluarkan. Untuk mengecek posisi keberadaan. Sang pacar berada di mana. Hai. Tapi benar-benar tadi Daytona welcome-nya ya. Ditabrakin langsung. Dilepehin langsung ke arah dinding yang ada di land off. Dan tapi gak ada damage dealer yang bisa menyusul ataupun memberikan damage tambahan. Di bagian atas anti-match. Tetap mengawal inner turret-nya. Dan sekarang udah gak kondusif lagi suasana. Udah gak efisien lagi untuk dipertahankan. Lihat benar banget kali ini. Udah kerugian yang luar biasa dari tim Onik. Bahkan RRQ yang terpik off. Dua orang pertama. Mereka tidak kehilangan Touret sama sekali. Mempertahankan hubungan mereka dengan Touret dengan luar biasa. Bolak-balik luar kota. Mengorbankan segala cara. Agar mempertahankan Touret mereka. Wih sedap. Belakangnya A-a-a-a gitu ya. bisa kalau dadakan gitu memang paling jago tapi untuk sekarang R7 nah mulai tatas akhirnya mulai keluar memang kita kangen tribut to Cornet tatas kali ini kita bakal lihat para pemain IRRQ mencoba untuk mendapatkan poin tambahan ternyata di arah top lane mereka gak mau terburu-buru karena 3 detik lagi yang kangen denger ini selamat datang Bapak Lord yang terhormat iya itu dia ya Udah ada tadi yang dikeluarkan oleh Bung Oji Lordnya juga udah terlihat Ini dia kita lihat aja Lord Mandiri camp Langsung digebukin aja oleh Ler Rian offside kali ini ini berbahaya Lord didapatkan di belakang sana R7 bersama dengan level sang Putri Duyung Berhasil mendapatkan poin tambahan Tapi pun bakal diabari Masa harus tumpat Ketegas dari nama-nama Albert Ini bantana Coding Esports kehilangan 3 playernya Dan lihat Arti Mei sang Arti Mei masih mau lebih Satu hit terakhir Dan gimana Sang Raja Terbangun dari tidurnya Iya dan lemon kita lihat Mon ngapain di pekarangan rumah orang Mon Rumah mula ada dimana Itu tanaman orang Itu piaraan orang Malah di hilang-hilangin Ya ampun Ini lemon Si Putri Duyong, dan ini raja dari segala raja, makin tari tidurnya, Ararki Oshii, thank the game 2. Wow, menyamakan kedudukan untuk Ararki Oshii, satu sama Royal Derby masih berlanjur. Aduh, ga liat Matt, gua ga liat. Pusing, pusing, pusing. Nggak, nyampe hotel, jijik lahir gua keram, kenapa? Nggak bisa nengok kanan. Tapi tentunya, selamat datang kembali di Royal Derby, dan tentunya ini adalah game yang ketiga, game Penentuan. Penentuan kali ini gamenya, siapapun yang kalah langsung menuju ke lower bracket. Dan udah dititip salam dari De Pedro Delio Rossi, salam buat yang datang membawa rasa dan menghilang seperti mantan. Ya ampun, dalem banget, Pak. Ini The Royal Derby game ketiga, kita akan menyaksikan bersama-sama. Siapakah yang akan melaju ke babak selanjutnya, dan siapakah yang harus masuk ke jurang lower bracket. Ini para pemain dari tim Onyx Esports memang punya area of effect-nya besar banget, damage-nya pasti bakal kuat banget. Tapi, balik lagi, ini di late game, chance-nya kalau ambil sekali, ini udah kelar banget. Sulit, Pak. Sulit banget. Dan liat, Sin bakal menggunakan spell satu yang bisa dibilang, menggunakan spell support. Yang mungkin di early game nggak punya damage, tapi di late game nanti bakal punya damage, Pak. Mulai sama saya, karena saya... Pengguna, ya? Iya, saya pakai ini juga. Pengguna dari Cloud dan juga dari emblemnya. Ternyata-ternyata dia bakal di info, blood oleh seorang Albert di sana. Rian masih mau lebih memberikan damage dengan adanya DJ Khalid on the floor. Kali ini memberikan goyangan yang luar biasa. Masih mau lebih. Lihat sayung dari seorang lemon, cukup sakit. Rian harus mundur kali ini, Pak. Iya, iya, iya. Tapi di bagian atas, Sin-nya sedikit lagi dibakar. Satu bakaran terakhir, tapi Piraga Armor-nya pecah ditabrak kali ini dengan adek Boncing Ball. Langsung aja boost-nya agak sedikit sulit untuk kabur. Tapi ternyata malah Sin yang harus meregangnya, Pak. Tapi itu sebenarnya kalau nggak ada siapa namanya? Nggak ada Rian, itu mungkin bisa beda cerita, ya? Tapi ini bagusnya Rian. Cepat tanggap, Pak. Iya, benar. Dia udah kayak 9-1-1 ya. Cepat tanggap dan Lemon bakal tetap dikasih farming-an di arah mid lane. Ini bisa dibilang secara nggak langsung. Kalau di game yang sebelumnya kan gue udah bilang, di early itu tugas Albert. Di early tugas Albert. Di late game itu tugasnya Sin. Tugasnya Sin. Tapi kali ini beda. Apa tuh? Di early tugas Albert. Di late game tugas Lemon sama Sin. Tapi bukannya Sin nggak ada damage untuk dia awal lebih? Iya, makanya di late game dia sama Lemon. Makanya Lemon pakenya Magic Warship. Iya, iya, iya. Dia bakal menyediakan late game untuk arah late game. Eh, menjediakan late game untuk arah late game. Menjediakan damage untuk late game. Menyediakan damage untuk nantinya jaga-jaga di late game ya, Ji? Iya, ini bakal tetap dibawa ke arah late game seharusnya. Karena mereka sadar Onyx Esports Sang Raja Langit ini terlalu kuat. Mereka nggak bisa menggunakan satu core doang. Walaupun dia pakai barat kan sempat kan. Damagenya besar segala macam. Tapi tetap nggak bisa. Karena mereka harus antisipasi. Tapi Finn di sini memberikan damage belum level 4. Lihat Sans yang menggunakan semua damage-nya untuk seorang Finn. Langsung ada satu bola di santi, tiga belakang. R7 yang harus tumbang. Wako menjadi dinosaurus goreng. Albert langsung menggunakan PTM execution ke arah belakang. Menghindari perperangan. Karena dia tahu di early game ini adalah tugas dia. Bener sekali. Ini dia ada mandiri turtle game yang langsung aja kita lihat bersama-sama. Cewek pun udah hadir. Tapi Finn, satu bar SP setengah lagi. Dan dia pun masih selamat. Oh my god, masih bisa kabur tepat waktu Albert tertinggal di bagian belakang. Albert-nya pun langsung terculik. Yes, karena tadi cooldown reduction dari puncher-nya nggak bisa membuat Albert untuk selamat. Sedangkan itu para pemain dari tim Ararki Hoshi agak sedikit kualahan. Lihat, tertangkap Drian. Ternyata terlalu licin bajunya. Lidahnya nggak menempel terhadap seorang Drian, Papulu. Bener sekali. Untung ada Puripa yang dimiliki lidahnya majang doang tapi nggak bisa ngebelit. Di bagian tengah ada pertempuran antara Drian dan juga Finn. Ini bisa dibilang para pemain tim Ararki Hoshi respect banget sih sama Oning. Karena mereka dari draft-nya mereka sadar mereka nggak bakal menang di early. Lihat, mereka agak sedikit terbata-bata di early game. Mereka masih butuh power, mereka masih butuh waktu untuk farming. Dan ini kalau mereka harus tubang dari raja segala raja, mereka akan turun. Mereka akan masuk jurang ke lower bracket. Ini dia. Langsung Tondros dikeluarkan. Sepertinya akan mendapatkan. Oh my God! Masih bisa kabur dengan adai Raging Sandstrom. Albert pun bisa bebas untuk mendapatkan satu blue buff-nya. Tapi masih ada fiction guard dari seorang Drian. Kali ini Lemon mencoba mendapatkan seorang cewek. Cewek, mau kemana kamu? Lihat ada Lemon. Hingga Overton. Dan lihat telah dikeluarkan. On Sugiyo! Bugiyo! Satu poin didapatkan. Tanja di Jensukara belakang. Lemon menghindari peperangan. Karena Lemon tahu banyaknya tuyul-tuyul dari seorang Paramis ketika tumbang. Iya benar sekali. The Legend dari Kagura. Akhirnya kita bisa melihat lagi bersama-sama. Kagura digunakan oleh Lemon. Benar-benar menjadi hero yang dulu membuat Lemon. Wow! Ini dia Kagura, Lemon. Akhirnya sekarang bisa kita lihat lagi. Udah ada pertempuran lagi. Sepertinya akan terjadi di bagian bawah. Walaupun ada satu Alter Taret yang hancur di bagian atas. Kari-nya bisa dibilang dari tadi jarang ya Pak ikut war-nya? Enggak. Karena dia enggak bakal ikut war. Dia tahu dia butuh item. Dia butuh farming-an. Jadi Sans lebih memilih untuk objektif. Beda banget Sans. Biasanya agak sedikit barbar. Tapi ini Mandiri Turtle Camp. Kita bakal lihat. Turtle-nya bakal coba diamankan oleh tim Onyx harusnya. Dari segi posisi. Tim Onyx punya empat. Dan bakal men-sandwich Lemon dan juga Albert di arah bottom line. Lihat. Drian tiba-tiba datang. Cinta. Kali ini bakal harus mundur. Albert enggak boleh terlalu pede. Karena Drian punya damage yang besar. Dan seperti yang sudah aku bilang. Pas kita lihat dari Mandiri Turtle Camp. Pasti Onyx yang mengamankan. Ya Pak akhirnya Onyx berhasil untuk mendapatkan satu Turtle lagi. Scene pun tadi mengeluarkan Blazing Duet-nya. Sampai ke belakang area pertahanan yang dimiliki oleh anak-anak Onyx Sport. Di bagian tengah ceweknya. Belum melanggar. Belum mengeluarkan keluar altarnya. Tapi untuk Cloud-nya. Langsung menghilang. Begitu aja. Dan Sansia pun menjadi korban. Lihat. Ketika semua mata tertuju pada Scene. Ternyata itu adalah jebetting. Sansia renang-renang kubah. Double kill ditampakkan. Tampakkan. Dan lihat R7 masih bisa bertahan dengan Dinosaurus-nya. Ternyata. Kali ini. Luki potri mungkin ternyata tidak. Terlalu tebal dari seorang Rian. Benar sekali. Hampir aja semuanya menjadi korban. R7 semakin besar lagi Dinosaurus-nya. Stuck yang bisa dia pertahankan. Stuck yang bisa dia kumpulkan dari tadi. Benar-benar membantu dalam teamfight. Itu rugi banget sih. Short skill-nya. Mereka keluarkan semua untuk ngejar Scene. Mereka lupa. Scene ini memang. Pengalian isu Pak sebenarnya Pak. Scene ini adalah striker bayangan. Iya Pak. Yang mereka harus hamankan dulu. Untung menuju ke arah late game. Sekarang harusnya Albert. Kenapa? Albert dulu. Albert doang yang bisa menggendong sampai mid ke arah late game. Oke. Tapi di late game nanti. Baru. Yang kalian harus tuju adalah Scene dan juga Clement. Oke tapi sepertinya juga untuk sekarang. Untuk di early gamenya. Albert juga bisa dibilang agak tertatih-tatih juga nih Pak ya. Walaupun udah mengumpulkan satu point kill. Tapi belum begitu maksimal juga. Onyx masih bisa mengimbangin. Bahkan dari sisi objektif. Mereka bisa dibilang agak sedikit unggul gitu. Dan dia langsung diajar di arah complete. Kombinasi yang baik. Paket panas di R7 dan juga Albertnya tiga. Berhasil mendapatkan satu point atas anti match. Anti match sudah terpick off satu kali ini. Lihat. Lemon bakal coba untuk melakukan open vision untuk seorang Scene. Agak lebih aman. Hingga operator telah dikeluarkan. Boothmock kemana. Dan si Saniti. Sugiyabugyo. Masih coba untuk membakar Lemon. Tapi Lemon kali ini punya bantuan. Dua alien tambahan. Dan Boothmock kemana. Gak boleh pula-pula. Jadi langsung ada plenty. Go away. 15 miliar dari seorang Scene. Iya. Tapi di atas. R7 nya jadi bulan-bulanan. Jadi korban diakimin masa. Itu dia. Udah ada Khalid dan juga Kari. Tapi kayaknya ada satu inertar yang bisa diambil kangga. Ternyata di bagian tengah kul altar langsung dibuka begitu aja. Udah ada satu tone rose. Langsung mengakibatkan. Cewe pun menghilang dengan cepat. Wah ini bahaya banget nih. Ini bisa menjadi bencana. Cewe sudah terpikof 4 kali. Tidak boleh lebih banyak. Memang waktu itu kita pernah lihat juga permainan Lemon di MPL. Dia terpikof lebih dari 5 kali kalau nggak salah. Tapi Faramis nya menang. Ya. Tapi beda posisi. Sebagai sideliner. Sebagai sideliner. Tapi untuk sekarang dia menjadi supersistem juga. Dan kali ini ada satu Flameshot yang ditembakkan mengenai ke arah player Onyx. Udah ada. Oh my. Hampir aja tadi Tyrant revenge nya. Kena ke arah Kari. Yes. Ditambah lagi kali ini. Sans masih sabar menunggu momentum. Langsung ada blessing weight. Dan lihat. 40. Udah mulai sakit. Udah mulai terasa damage dari seorang Sin. Dan ternyata tergocek. 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 Pergi karena yang salah. He 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 he. Lassinsan itinya membakar lidah dari R7. Panas banget itu lidahnya. Langsung sariawan anget banget tenggorokannya. Tapi di bagian tengah mega kill. Didapatkan oleh Lancelot. 5 point kill dari cewek. Dan ini bener-bener gak bagus banget. Sin udah punya golden staff. Dan ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Karena Sin bakal punya damage. Setidaknya dia bakal bener-bener mengganggu pergerakan backline dari tim Onyx Esports. Walaupun Sans udah punya damage. Tapi Sans gak punya flicker. Sans cuma punya phantom step. Bener. Hanya ada phantom step yang bisa dibilang kalau sekali lompat hanya setengah meter. Tapi setidaknya Ji. Speedy light wheelnya kan nambah movement speed ya. Itu mungkin akan bisa membantu dia untuk kabur. Dibantu lagi dengan phantom step. Kita lihat aja bagaimana cara Sans untuk bisa menempatkan posisinya. Yes. Sedangkan ada tim fightnya ada toplan. Albert harus keluar dari tim fightnya. Terlalu sakit damagenya diberikan. Langsung tertangkap kali ini. Lihat. Will flicker. Berhasil mendapatkan satu. Tapi di belakang sana. Sans memberikan damage. Masih bisa dihindari dengan adanya Thoros. Sans seorang diri di sana. Malah R7 yang tumpang. Dua player Arachiyoshi harus hilang. Harus hilang Oji. Di tengahnya lihat. Cloud dan juga Kagura. Sepertinya akan mendapatkan space untuk menghilangkan satu alter target yang di mid lane. Dan benar aja. Untungnya masih ada battle mirror image. Dia pergi ke arah yang berbeda. Untuk bottom lane nya. Mereka berhasil menghancurkan seluruh target. Hingga ke arah inbiter target yang akan menjadi target selanjutnya. Albert nya udah mulai berat untuk menggeno. Tapi ternyata shut down. Damage terlalu besar diberikan oleh seorang Albert. Dan stiker M1 dikeluarkan oleh sang bayi alien. Ingat. Kalau bayi alien berhasil mengamankan. Juara MPL Season 6. Dia akan meresmikan. Bayi alien. Sebagai titlenya. Bayi alien. Belum menjadi alien dewasa. Tapi tetapi udah menjadi bayi alien. Hei. Hei. Albert setengah darah ternyata bakal digantian sama S7. Iya di TBI dulu lah ya. Di TBI sementara. Para pemain dari Timonic Esports paling nggak ada yang bisa menyamper. Kalau coba dihajar. Booth bakal menggunakanlah Insanity. Lemon. Seperempat darah dia. Dia masih berani. Sedangkan itu ada CEW di sana. Lemon harus pulang. Tersisa darah sedikit. Cewe. Dia debet dari Zen. Udah besar. Dan permainan yang bagus. Albert berhasil mendapatkan point kill. Itu dia dapat darah. Dan lihat dia nggak butuh pulang karabes 40. Benar sekali. Kita lihat aja bagaimana pergerakan scene. Dia nggak perlu ada selalu berada di tim fight ya. Dia dibebaskan kemanapun dia pergi. Mengumpulkan staknya. Tetap bertahan juga. Agar nanti sekali blazing duetnya keluar. Itu mengakibatkan perih banget damage nya. Mendadak kita lihat. Memberikan damage terhadap CEW itu cepet banget. Langsung hilang pak. Harusnya staknya hilang sih. Ini udah kehabisan yang akan dihabiskan. Masih dapet nih. Harus Tiveria dimana lagi dia akan ngambil. Di atas di atas di atas. Karena dia tadi mau nyari jungle nya disini. Ya. Ravursa kalau kata Cornet. Tapi ternyata nggak berhasil. Udah nggak ada. Tapi di sana. Maka coba peta basic cushion. Boost dihilangin. Masih punya immortality. Albert terlalu dive in. Maka coba dipasah. Nggak ada cover. Albert harus tumpah. Masih ada toron. Tidari begitu saja. By Alliance tershutdown. Oleh seorang anti-match. Tamus terbarbar di bumi. Benar kali. Tapi Tamus terbarbar di mana? Tapi sekuntung sekarang. Wow. Sakit banget loh. Tadi blessing duetnya. Mengakibatkan satu orang menjadi korban. Yes. Tamus pun tidak kuat. Udah memasuki menit 12. Ini saatnya tugas Lemon dan Sin akan memberikan damage. Sans harus berhati-hati. Ini dia nggak bisa terlalu depan. Dia bakal bisa dipaksa. Walaupun dia dapet Wind of Nature sekalipun. Nggak bakal bisa menyelamatkan dia. Karena Wind of Nature tidak meng-cover dari asuransi damage dari Lemon. Polisnya nggak dapet. Nggak dapet. Nggak dapet. Dia yang fisikal aja Pak ya. Ini polisnya nggak sampai nge-cover ke arah situ. Enchanted Talisman pun diambil. Tadi oleh Lemon akan semakin ke depan lagi cooldownnya. Tapi untuk sekarang ada misil expat yang udah dikeluarkan. Sempatkan dia mengeluarkan. Satulah Sinchanity. Tapi ternyata Firaga armornya pun udah pecah. Kalau kata Budi Bomstar Wombo Kombo Combro yang baik. Tapi ternyata tidak berhasil mendapatkan poin dari tim Onyx Esports. Baik sekali Rian hampir saja tumbang. Bus hampir saja tumbang. Tapi masih bisa selamat di arah Midlane. Dan permainan dari tim Onyx bakal coba bertahan. Dan mereka bakal harus mempertahankan inibitor mereka dari war kali ini. Kita lihat damage dari Sorang Sin. Flazing duel 15 miliar. Pemberikan damage dan berhasil mendapatkan 1 poin harusnya ya. Hampir saja tadi tamusnya berhasil didapatkan. Untungnya dia masih cepat bisa kabur ke bagian belakang. Setengah detik lagi saja tadi dia ada disitu. Kelar mungkin semua ya. Ya lihat kali ini Midlane masih didapatkan. Buff merahnya udah dikasih ke arah Sorang Sin. Kali disini akan memegang 2 buff. Dia udah punya Corochet menuju ke arah Malefic. Dan dia butuh 1 item defense lagi. Kemungkinan besar dia bakal ke Win of Nature harusnya. Hmm mungkin Queen's Way. Mungkin Win of Nature yang akan diambil oleh Claude. Tapi untuk sekarang ada Lemon di bagian tengah. Ada Albert juga. Mereka mengunci Onyx Esports. Mereka kandangin Onyx Esports. Gak boleh keluar. Ini dari Play by Axe. Nah itu dia yang harus diamankan sama Sans. Dia gak boleh terlihat posisinya sama sekali. Karena lihat bisa tiba-tiba surprise attack kayak gitu. Langsung ada Blazing Quest. Dan itu yang harus Sans perhatikan. Karena kalau Blazing Quest semua damage udah keluar. Anti-Match harus ke arah belakang. Dan lihat Demand dari seorang lebok. Seperepat darah Anti-Match. Satu kali hingga ngobrol terwombong. Kalau kata Buda Boxstar memberikan Anti-Match harus pulang. Benar sekali. Udah ada. Oh my god ini dia Blazing Quest. Sakit banget pushnya harus mundur. Raging Sentra pun dikeluarkan. Tidak mengenai karasi apapun. Yes bener banget. Dan lihat. Disini udah diamankan satu dua jungle yang gak bakal diamankan. Karena dia bakal coba untuk melakukan Tartal. Eh Tartal. Lord. Dia gak mengambil Lord. Lalu mungkin itu akan diperciapkan untuk menambah ataupun menahan staknya ya Ji ya. Ya para pemain dari Onyx. Mereka udah terperangkap. Rayuan seorang Lemon. Lihat temannya terlalu besar dari seorang Lemon. Dan sebentar lagi kita bakal lihat Tartalot yang terhormat. Ini dia Ji. Mungkin di sini ya Bulung akan mewakilin ya. Trinan pastinya ini dia beri bungkung-bungkung. Tonin 5, 4, 3, 2, 1. Apa itu Oji? Ini dia buat jagangan. Selamat datang. Bapak Lord yang terhormat. Dan tentunya di sana. Trian. Bang Ojo Boto memberikan pengusiran terhadap arah Oji. Lihat. Anti-match harus klik. Langsung lah sisa di tengah belakang. Fit memberikan damage. Masih ada flikir. Ensem berdepan sana. Ampun mengurang-urangnya. Dapetin 1. Baby Alien kali ini di darah belakang. Win of nature telah dikeluarkan. Baby Aliennya. Satz. 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 Satz murid dari seorang Profesor KB. Benar sekali. Satznya satu hit terakhir. Tapi tadi nggak mau dipaksakan. Sekarang blessing duetnya. Sakit banget. Para misnya pun harus segera pulang menuju ke base-nya. Tapi Satz masih ingin lebih. Dia tidak mau pulang. Dia akan maju untuk langsung melihat ke arah Lord yang terhormat. Ya. Lihat kali ini skin. Masih coba untuk survive. Dan Lord sudah mulai dicolek oleh seorang Onik Esports. Karena mereka kehilangan 2 player dari arah Kihoji. Mereka tahu. Ini momentum yang tepat. Tapi kalau seorang lihat-lihat geriannya. Mengganggu seorang Shin. Shinnya nggak dikasih nafas. R7 di sana. Mengamankan seorang ini. Dan ternyata. Lord di amatkan R7. Jatuh didapatkan. Lampot. Replacing duet. Double kill. Looking for triple kill. Dan ini bencana buat Onik Esports. Ini bencana untuk Onik Esports. Gimana tadi Satznya agak sedikit memaksa. Di saat R7 udah hadir mendekati ke arah Lord. Langsung diputar. Dijilat. Dilepehin. Ini aja. Akan membuat. Momen akan semakin buruk untuk Onik Esports. Ya. Bener banget. R7 di sana. Bakal coba didapatkan. Ternyata Lordnya bakal coba di cover dengan baik. Ada seorang Shin. Lihat. Seperti yang udah gue bilang. Di late game. Tugas Lemon dan juga Shin. Damage terlalu besar. Lihat harus mundur. Ceweknya nggak bisa memberikan Damage. Altar belum dibuka. Altar sudah dibuka. Cewek bakal ditumbangkan oleh seorang R7. Coba. Dan Lordnya pun nggak sampai ngelewatin bagian para Momen Team Onik. Lihat. Lordnya pun nggak bisa lewat. Terlalu besar Damage di late game untuk ARK Yoshi. Iya. Dan masih terbuka kesempatan juga untuk Onik ya. Karena tadi bisa gila-gila. Ya. Ini kita lihat aja. Ripley by Axe. Tuh. Lihat ini overtennya. Bubar bro. Bubar jalan. Bubar jalan. Karena udah masukin menit 16. Ya. Lemon udah punya item-item capable. Coba. Nyedotnya kayak gitu banget. Ngeburst Damagenya. Membuat seluruh area langsung terkena. Langsung ada. Satu buah ready chest drop. Ternyata pada pasirnya nggak cukup. Untuk menghantap seorang Albert. Adalah Dimash termakan rayuan seorang R7. Ditambahin. Satu poin tambahan. Lihat. Killing spree. Look left for Zinn. Blending duel 15 miliar. Bersama dengan Damage yang cukup besar. Zinn harus mundur. R7 lagi mampu dengan Damage. Double kill. Dua player hilang. Ini bercanda untuk Onik eSport. Ini bercanda untuk Onik eSport. Tapi Lemon tadi hampir aja bisa mendapatkan ke arah Sansnya. Untung masih ada Phantom Step. Tapi Sans harus memikirkan bagaimana positioning yang baik. R7 pun udah kembali besar. Siapakah yang akan menjadi korban yang akan ditelan ke saat lagi. Cewek mau coba dimakan. Ini kematian cewek yang sekarang sebelah. Yang tertangkap adalah Sans. Boots. Ini bercanda. Segakil didapatkan Sarah Lemon. Blending duel. Wombok-wombok. Cepat. Shutdown. Lemon pun hilang. Tiga player hilang. Boots masih bisa tersisa. Cewek jangan sampai kuat paja kali ini. Bisa menjadi malah betaka. Ini bercanda. Wow. Tone Rose-nya pun ngefek banget ke arah Boots. Hanya Boots dan juga Anti Match yang kali ini bisa mempertahankan. Lalu udah ada Drian yang kembali hadir. Dua ini Bitter Tarit udah tumbang Pak. Udah bisa nge-push dari dua arah yang sangat-sangat terbuka sekali ini pertahanannya. Ini lihat nih. Buat yang bingung mungkin kenapa pakai Endless Battle ini kan dulu pernah dipakai juga kan. Ya. Ini Endless Battle ini bisa nembusin dengan True Damage. Benar True Damagenya. Karena dia pakai support kan. Damagenya gak terlalu besar kalau beda dengan Emblem Penetration ya. Dan di scene dia ada bottom lane. Dapetin satu poin tambahan. Immortality pecah. Drian bakal coba untuk meng-cover. Dan setidaknya Tyran Rezga berhasil mengamankan seorang Boots. Gagal. Invasi serangan di arah bottom lane dari seorang Finn Sang Kapten. Gagal terhadap seorang Boots. Boots-nya masih bisa selamat loh. Benar-benar di cover habis-habisan oleh Drian dan juga rekan-rekannya. Menyebabkan dia pun masih bisa kabur ke bagian belakang. Regen lagi HP. Anti-Match udah mulai set up di bagian atas. Albert kayaknya udah tahu di mana pergerakan dari Anti-Match. Tapi Anti-Match tahu atau tidak di mana Albert berada? I don't know. Ini kita lihat aja bersama-sama. Dan buat kalian yang mau titip pantun dan pesan. Jangan lupa untuk menuju Instagram kita. Biar kita bacakan. Tapi kali ini cewek bakal coba dihajar. Langsung ada Lemon. Yang over turn belum dikeluarkan. Ternyata sudah. Langsung ke arah belakang. Altar sudah dikeluarkan. Defightnya bakal tidak adil banget karena ada Altar tapi. Cewek harus stun. Anti-Match ini bakal coba dikendal. Dari seorang Albert. Sin baru dantang. Ke arah belakang. Liak. Satunya langsung ada win of danger. Sin harus mundur damage sama besar dari seorang. Satu kali ini. Cewek membakar hapi asmaran ternyata. Bakal coba dihajar lagi. Dan Sin hampir ter-take down. Dan gak berasa diaman ke oleh seorang cewek. Iya. Ceweknya pun udah harus kembali lagi ke alamnya. Karena udah gak kuat lagi. Waktunya udah habis. Tapi di bagian atas. Pun bercibaku sendirian. Last Insanity dikeluarkan. Pun guna untuk mempertahankan. Akan kami ditelan oleh R7. Tapi ternyata tidak ada korban. Dua player yang hilang dari tim Onyx. Membuat waktu yang cukup untuk tim. Iya. Ada Kiyoshi lihat. Lord Kempai Mandiri dan Raja Skala Raja. Sekali ini mencoba untuk melakukan Lord. Semua udah mulai datang. Perlahan demi perlahan. Lemon bakal mirroring. Lemon ngasih tau informasi. Sakit banget Pak. Bootska punya Last Insanity. Vira Garmonnya udah pecah. Bootsya. Dan ada di belakang sana Drian. Apakah bisa diapakan. Berhasil ditumpangkan. Drian tumpang. Lord dapat. Ini bencana untuk tim Onyx Sport. Benar sekali. Tapi cewek. Sepertinya berhasil kah? Ini dia. Immortalnya udah pecah. Albert. Satu hit terakhir. Tapi cewek pun harus pergi. Dia berhasil untuk memecahkan Immortal dari Albert Pak. Tapi lihat Albert pasti selamat. Tugas sampai ke Jembur God. Satiara Toplan. Tumpang. Oh my God. Tugas sampai ke Jembur God. Oh my God. Ini bencana untuk Onyx Sport. Lihat Pak Pulung. Diarah tiga lane yang berbeda. Ketima Rarkis udah siap. Udah standby on position. Albert sudah mulai masuk. Bangka coba dimakan. Anti-match gak bisa untuk defense. Tasi Sanity. Gak cukup untuk memberikan defense. Lihat Zinda. Kilis beri didapatnya. Laks objektif Garapel. Dan inilah raja dari segala raja. Bangun dari tidurnya. Raja melaju ke babak selanjutnya. Raja kembali di jalur kemenangan. Raja kembali di jalur kemenangan. Dia melaju ke babak selanjutnya. Congratulations dan Onyx harus terjun ke jurang lower bracket. Ini adalah sebuah hal yang menajukan yang lagi-lagi kita lihat di APL Season 6. Yang pastinya Royal Derby barusan. RRQ kalah di game pertama. RRQ tidak pantang menyerah. RRQ menang di game kedua. Dan game ketiga ditutup dengan kemenangan mutlak untuk RRQ Hoshi. Seperti kata Kornet, raja dari segala raja terbangun dari tidurnya. Setelah tertempeleng oleh Raja Langit. Tertempeleng, tergampar, kesambet tadi dengan adanya. Raja Langit dia terbangun, dia balaskan keadaan. Gila.